selamat menikmati baik sahabat semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga beribadah dengan baik sahabat hari ini kita akan hantikan kembali sahabat akan hantikan kembali namun saya tidak akan janji bahwa disini kita dapat poin banyak sahabat karena ada beberapa faktor yang pertama saya sampai di zona lokasi ini sudah agak siang sekitar jam 8 sekarang sehingga sudah waktunya tupa itu istirahat sahabat jadi sudah diam gak ada pergerakan faktor nomor 2 disini sudah berangin sahabat bisa diperhatikan jadi agak sedikit berangin sehingga pergerakan tupa itu akan sedikit samar dengan pergerakan embusan angin yang menerpa pepohonan faktor yang ketiga sahabat zona ini sudah zona yang biasa saya datangi karena saya sendirian saya takut tersesat jadi saya datangi zona yang biasa saya datangi sehingga mungkin populasinya disini tidak terlalu banyak lagi sahabat dapat satu poin sudah muncul sekarang yang penting ayo kita jalan-jalan yuk yuk bismillahirrahmanirrahim semoga kita dapat disini sahabat lokasinya di bawah itu ada parit dulu disini ini banyak sahabat lari-larian kejar-kejaran disini ini tapi sekarang sudah ya ini sering sering didatangi apalagi bukan cuma saya sahabat beberapa teman saya juga banyak yang datang ke sini untuk berburu oke kita lanjut yuk pencariannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati siapa ada target enak sahabat tapi ternyata sekarang ada mimis yang tersangkut dalam larasnya sahabat jadi saya harus mencari akal dulu untuk apa namanya untuk meluarkan mimisnya ini sepertinya mimisnya terlalu besar sehingga nggak masuk apa tertinggal di dalamnya saya cari bambu dulu kemudian kita keluarkan mimisnya yuk atau bukan mbak walaupun bambunya agak rusak tapi kan bambu lebih kuat kita coba dulu itu fungsinya kita membawa alat seperti pisau dan sebagainya kalau ada masalah di tengah hutan kita sudah punya dua sahabat karena pakai satu kurang panjang ya jadi saya pakai dua ini mimisnya masuk miring sehingga menghambat sahabat dan di dalam sini masih tersisa satu bambu maka kita tembakan saja untuk mengeluarkannya saya menggunakan Nova tomboy sahabat sudah keluar jadi dua bambu sudah keluar sahabat sudah enak lagi nih Ayo kita berangkat hunting lagi pendapatan masih tidak seberapa sahabat sudah dapat musibah senapan lagi nih Ayo lanjutkan pemburuan mungkin masih didapat poin sahabat untuk membuat mazirnya dan menarikan minum musibah selamирam atau bukan sih tidak dikepun sahabat yang dapat mencukupnya bahagian coklat ini sahabat berangin sehingga untuk melihat pergerakan tupa itu sulit anginnya luar biasa walaupun ketemu sahabat lari mungkin poin kita sekarang sangat minim capeknya luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati biasanya jatuh sahabat kalau kena dada tupa itu kena dada itu lari kemudian jatuh beda dengan kena kepala kalau kena kepala langsung jatuh tapi masih gitu tapi kalau kena dada lari jatuh mati kalau kena perut kena kaki kabur itu tupa saya tunggu dulu mungkin jatuh kena barusan sepertinya kena dada saya tunggu dulu kemudian siapa dada yang bertanya wah lengkap banget peralatannya bos ya saya itu bawa air bawa pisau bawa tas untuk tempat tempat buruan sahabat kemudian apakah saya membawa tripod kalau bawa tripod yang besar itu kesulitan saya akan tunjukkan sahabat tripod yang saya gunakan seperti apa ini adalah tripod yang saya gunakan jadi ini praktis sahabat bisa dimasukkan ke dalam tas kemudian juga menjadi tongsis jadi tongsis jadi tongsis sahabat seperti ini dan juga bisa jadi tripod sahabat seperti ini jadi gak besar sahabat yang saya bawa jadi ini masuk ke dalam tas ini enak praktis untuk kegiatan hunting dan sebagainya ini praktis sahabat bisa dicari lah di toko-toko online tentang seperti ini tongsis tripod gitu mungkin harganya murah sahabat harganya murah ada yang mahal ada yang murah ada tergantung ekonomi kita sahabat ini enak praktis bisa masuk ke dalam tas oke gitu saja saya akan hunting lagi sahabat karena yang saya tunggu untuk jatuh sepertinya gak jatuh mungkin sudah nyanku di atas mati dia yuk kita cari lagi walaupun berangin seperti ini saya gak akan janji bahwa apa namanya pendapatan kali ini ini banyak sahabat karena berangin akurasinya pun kadang-kadang ngacak karena mimis itu kadang-kadang diterpah angin juga yuk terima kasih banyak yang enggak kenal sahabat emosi sudah terlalu menguncang sehingga enggak stabil sehingga ketika ada target itu keburu pengen ditembak walaupun belum enggak kena kesasaran langsung ditembak akhirnya banyak enggak kena emosi masalahnya tupanya banyak yang lari sehingga ketemu tupai ikut lari langsung ditembak nyatanya enggak kena mungkin edisi kali ini sahabat edisi enggak kena ya banyak terlalu banyak sesungguhnya sama terhadap dapat atau kita langsung pulang saja yuk kayaknya hari ini hari sehingga walaupun tembanya enak walaupun sempat bermasalah tadi akhirnya ya mungkin satu-sajalah pertemuan kali ini sama pulang aja kita ikuti keseruan pada edisi-edisi berikutnya mungkin kita akan dapat banyak sahabat mungkin kapan-kapan karena saya sendiri sahabat nggak bisa sebahagian setiap hari karena punya kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan oke terlebihnya maaf sahabat terima kasih telah mengikuti keseruan kali ini walaupun punya zoomnya mohon dukungannya sahabat untuk saya tetap memberikan konten-konten yang bermanfaat dan juga menyenangkan bermanfaat seperti tip dan trik tapi menyenangkan seperti hanting Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh